Beralih ke dunia politik Kabar mengenai sosok kingmaker dalam sengkarut penanganan kasus korupsi Joko Chandra kembali berhembus Mantan Kepala Defesi Hubungan Internasional Polri, KGN Napoleon Bonaparte yang kini menyinggungnya Napoleon pun melaporkan Majlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TPKOR Jakarta yang mengadili perkaranya di Komisi Yudisial atas tugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim Menurut pengacara Napoleon, Majlis Hakim diduga tidak melakukan serangkaian proses persidangan yang adil terhadap kliennya Salah satunya adalah permintaan Napoleon untuk membuka rekaman berisi percakapan kingmaker kasus Joko Chandra yang tak dipenuhi Majlis Hakim Padahal kata Amayani, bukti rekaman tersebut banyak menyeret sejumlah tokoh nasional Kingmaker disebut sebagai tokoh penting dalam sengkarut penanganan kasus Joko Chandra Ia belum tersentuh hukum sampai saat ini Dalam proses persidangan, Majlis Hakim Pengadilan TPKOR Jakarta mengungkapkan bahwa terdakwa Jaksa Pinangki Serna Malasari menutupi keterlibatan pihak lain Hakim menilai keberadaan sosok kingmaker benar adanya Kingmaker disebut memiliki andil terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra bebas dari hukuman dua tahun penjara atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali Hakim menilai keberadaan kingmaker ditunjukkan berasakan bukti elektronik berupa komunikasi percakapan WhatsApp yang isinya telah dibenarkan oleh Jaksa Pinangki Saksi Anita Dewi Anggraini Kolopaking, pengacara Joko Chandra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Benjamin Saiman berspekulasi bahwa kingmaker merupakan pendengar hukum atau seorang pensionan Boniamin sempat membawa persoalan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang meminta agar lembaga anti rasuah mengusut sosok kingmaker tersebut KPK pada September 2020 lalu melakukan koordinasi dan supervisi bersama Baris Kim Polri dan Kejaksaan Agung terhadap kasus korupsi Sengkarut penanganan perkara Joko Chandra yang turut menjadi Jaksa Pinangki KPK juga sempat melakukan gelar perkara bersama dengan dua institusi penagak hukum tersebut Sejumlah kasus dugaan korupsi Joko Chandra diketahui ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Baris Kim Polri Kejaksaan Agung menangani suap, pencucian uang dan pembakatan jahat perihal pengurusan Fatwa MA yang menjerat Pinangki selaku mantan kepala sub bagian pemantuan dan evaluasi di dua bagian biru perencangan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan Kejaksaan Agung mantan politikus Partai Nasdin Andi Irfan Jaya dan Joko Chandra Sedangkan Baris Kim Polri menangani kasus suap terkait penghapusan nama Joko Chandra yang kala itu masih buron dari daftar pencarian orang tercatat di Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Pihak-pihak yang terjerat antara lain Joko Chandra, Napoleon, mantan kepala biru koordinasi dan pengawasan PPNS Baris Kim Polri, Brigjen Presetio Otomo dan pengusaha Tommy Sumardi Namun KPK menyatakan supervisi sudah selesai dan pengusutan sosok pinmaker nihil hasilnya Kami perlu sampaikan juga sebagai pemahaman bersama bahwa pelaksanaan supervisi perkara oleh KPK sesuai ketentuan hanya dilakukan sampai dengan tahap penyelidikan sehingga kegiatan supervisi dinyatakan selesai ketika perkara dimaksud telah ditimpahkan ke pengadilan Atas dasar itu, masyarakat anti korupsi Indonesia lantas melayangkan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Sidang perdana akan digelar pada selasa 7 September mendatang